Jadi ini kita bersyukur bahwa sehingga masyarakat itu jangan sampai salah bahwa hukum Islam itu berlaku di Indonesia. Ya, nyata. Yaitu di mana? Yaitu di peradilan agama. Peradilan agama adalah warisan alim ulama untuk bangsa. Merawat dan menjaganya mutlak hukumnya. Perkembangan hukum adalah sebuah kenisayaan setiap budaya. Di masa pandemi, peradilan agama harus tetap melaju dan eksis menjawab tantangan yang ada. Jika dahulu sang kodi bersidang di serambi masjidnya, nilai-nilai keadilan tanpa hingar bingar media pun tetap diterima umatnya. Hal tersebut karena tercermin dari ketinggian ilmu dan budi luhur ahlak kodinya. Akhirnya, kepercayaan umat kepada peradilan adalah kuncinya. Peradilan agama Nusantara lahir sebelum pandemi penjajahan Belanda. Bahkan telah ada saat masa kehidupan para sultan dan raja-raja. Mencakup sisi-sisi kehidupan masyarakat dengan nyata. Peradilan agama seharusnya menjadi garda utama penegakan hukum bagi warga negara Indonesia. Pemirsa, inilah Tuk Show Pakotas TV. Saya juga hakim ekonomi syariah, alhamdulillah menangani tentang asuransi syariah. Kemudian tentang fidusia juga sudah pernah, ketanggungan juga sudah pernah. Pelawaran-pelawaran eksekusi terhadap ketanggungan juga sudah pernah. Ini artinya membuktikan aparat peradilan di tempat lain pun selalu ada. Kemudian perkara yang diajukan seperti ini, aparatnya sudah siap. Sudah siap. Karena apa? Karena makamah agung melalui badan peradilan agama sudah menyiapkan semuanya. Ada sertifikasinya? Ada sertifikasinya. Jadi perma nomor 5 tahun 2016, itu diwajibkan yang mengadili perkara ekonomi syariah itu harus sudah bersertifikasi. Kemudian diangkat oleh makamah agung menjadi hakim ekonomi syariah. Jadi seperti peradilan anak ada sertifikasinya, kemudian ekonomi syariah juga begitu ya. Untuk menuju ke sana juga banyak kan harus melalui seleksi-seleksi. Atau baik yang langsung sertifikasi atau yang penyetaraan harus untuk seleksi, untuk belajar ke Riyad, ke luar negeri. Oh sampai ke umurnya negeri? Ya, ke Riyad. Kita sudah 4 kali katakanlah kan. Melakukan kerjasama itu? Kerjasama itu. Makamah agung ya? Makamah agung melalui badan peradilan agama. Dan itu salah satu peserta yang kesalahnya? Alhamdulillah seperti itu. Boakan kami junior-juniornya bisa itu. Insya Allah kita doakan semuanya bisa menimba ilmu di sana gitu ya. Nah itu untuk kembali ke tentang bagaimana penguatannya terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Makamah agung telah mengeluarkan banyak regulasi terkait ini. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi terkait penyiapan SDM-nya ada yang namanya perma nomor 5 tahun 2016 ya tentang sertifikasi efek ekonomi syariah. Kemudian tentang material juga dan formilnya, terutama formilnya ya. Ada tentang materialnya, sustansinya. Ada perma nomor 2 tahun 2008 tentang kompilasi hukum ekonomi syariah. Kompilasi hukum ekonomi syariah. Artinya dasar hukumnya sudah dipositifkan ya. Jadi hukum materialnya sudah dipositifkan. Jadi kayak kalau yang lain kita punya KHI, kompilasi hukum islam. Nah kayak waris. Artinya bisa juga menjadi pijakan hakim dalam mengutus ekonomi syariah. Selain juga hukum-hukum yang lain ya seperti DSNR Ubi bisa juga kita ambil ya patah-patah DSNR Ubi untuk menjadi hukum material. Nah secara formil pun kita ada perma nomor 14 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah. Jadi bukan hanya hukum dasarnya, hukum materialnya yang disiapkan, tetap caranya juga sudah diatur ya. Nah disitu di mana perkara ekonomi syariah itu bisa diselesaikan dengan dua cara. Yaitu dengan ada gugatan biasa atau dengan gugatan sederhana. Kalau biasa itu yang seperti apa? Ya seperti gugatan yang lain ya dari tahapannya moneda. Setahapannya pengajuan seperti biasa. Ya tidak ada batasan waktu. Tidak ada batasan waktu. Sedangkan gugatan sederhana ini mengagunya ke perma nomor 2 tahun 2015. Pertama gugatan sederhana yang diubah dengan perma nomor 4 tahun 2019. Di mana sengketa ekonomi syariah 500 juta ke bawah. Terus pihaknya hanya satu atau lebih dari kecuali yang penyakitnya hukum sama. Satu domisi ini atau dikuasakan ya. Rasanya satu domisi ini dan sebagainya. Satu wilayah hukum dan beberapa yang diatur khusus itu 25 hari kerja dan sudah selesai. Selesai, tidak selesai. Pokoknya hakim harus memutus 25 hari kerja untuk memutus sengketa masyarakat di bawah 500 juta. 500 juta sengketa ekonomi syariah. Dan itu sangat efektif sekali. Dan di kota-kota sih juga sudah ada. Sudah ada ya? Jadi pemirsa tidak perlu khawatir ternyata di sini ada pakar juga untuk mengadili tentang ekonomi syariah. Kemudian kalau fasilitas sendiri bagaimana Pak? Fasilitas sebagai aparat peradilan. Kan kalau dulu ada kita dengar juga itu hakim bahasa hakim honor lah. Saya juga tidak ketemu dengan hakim honor seperti apa perjuangan mereka yang luar biasa. Sekarang ini kan saya lihat baik dari finansialnya itu kan luar biasa. Ini bisa digambarkan ke pemirsa. Sehingga semangat nih. Alhamdulillah dulu memang saya sendiri juga sama ya. Karena kami juga produk perakama agung ya. Belum pernah tahu hakim honor itu kayak gimana. Tapi kita baca dari sejarah lah ya. Dan juga katakanlah kesaksian yang senior-senior kita yang sekarang masih berada di peradilan agama. Ya memang dulu ada kayak kiai-kiai diangkat untuk menjadi hakim tidak tetaplah gambarnya ya. Mungkin kalau sekarang bisa disebut ad hoc kali ya. Cuma kalau dulu kan mungkin beda lagi-lagi. Dan saya membayangkan kalau namanya hakim honor itu kan mungkin secara finansial juga tidak seperti sekarang ya. Tetapi juga tidak... Kalau ad hoc sekarang kan juga tidak jauh beda lah dengan yang... Namun tidak kemudian bisa dipungkiri bahwa adanya kita sekarang karena ada perjuangan hakim-hakim honor dulu. Nah ini menandakan bahwa kita sebagai generasi yang sekarang harus sangat berterima kasih ya. Tidak boleh ngeluh dong Pak? Tidak boleh ngeluh. Kalau di pindah-pindah Pak? Tidak boleh ngeluh. Jadi kita sebagai generasi ya ini harus betul-betul bersyukur dan terima kasih dengan perjuangan bapak-bapak kita. Yang mulai zaman dulu batak-bataknya sampai sekarang ya. Terutama setelah perjuangan adanya teori mesensi. Gedung belum ada, gaji belum jelas gitu ya. Itu yang... Regulasi masih... Segala... Dengan segala keterbatasan tapi perjuangan dari perwasi ya. Dan putusan-putusan mereka juga luar biasa. Sehingga sebenarnya kita malu kalau putusan-putusan kita tidak berkualitas gitu ya. Dengan, mohon maaf ya, fasilitas yang diberikan negara. Sudah memadai. Sudah memadai. Mulai dari perjangan, ada uang sewa rumah, transport dari negara. Begitu ya tidak begitu besar tadi. Jadi alasan untuk mengetahui sepertinya tertutup kalau sudah melihat fakta sejarah pendahulu kita seperti itu Pak? Ya, jadi kita oleh karena itu kita harus mengawal betul ya. Apalagi kewenangan tadi kita sudah tambah, kewenangan itu semakin diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 gitu kan. Semakin bahwa kuat betul kewenangan kita di sana. Nah, kembali tadi masih ada kurang ya. Teori kan ada tiga itu kebelokan hukum Islam ya. Jadi teori resepsi dan kompleksu, kemudian teori resepsi. Dan satunya ya katakanlah itu bagus dan itu yang memang diperjuangkan oleh umat Islam di Indonesia yaitu teori. Resepsi Exit ya, Hazairin dan juga teori resepsi kontrario ya. Jadi intinya bahwa hukum adat itu ya baru berlaku kalau dia sesuai dengan hukum Islam. Berarti dikembalikan lagi kepada teori awal tadi. Nah, semoga aja dengan berkembangnya teori dari ini dan juga bertambahnya kewenangan dan kedudukan peradilan agama memperkuat. Memperkuat peradilan agama baik dari sisi kedudukannya maupun dari sisi kewenangannya. Berarti kalau dari sisi kelembagaan, peradilan agama ini justru adalah kawal depan pelaksanaan hukum Islam positif di Indonesia Pak Tuhan. Yang artinya dilembagakan, difasilitasi oleh negara. Jadi ini ya kita bersyukur bahwa sehingga masyarakat itu jangan sampai salah bahwa hukum Islam itu berlaku di Indonesia. Nyata, yaitu di mana? Yaitu di peradilan agama. Karena kadang sering kita dengar juga ketika beberapa netizen misalkan atau masyarakat mengatakan Indonesia ini kan yang berlaku hukumnya hukum togut gitu ya. Tidak islami padahal kita umat Islam. Berarti ini juga pernyataan yang saya kira tidak tepat ya. Karena nyatanya justru peradilan agama ini adalah peradilan Islam yang dalam... Menegakkan hukum Islam. Menegakkan hukum Islam bahkan difasilitasi oleh negara. Oleh negara. Dimajukan oleh negara. Kewenangannya ambillah semakin lama semakin ditanggap. Aparatnya digaji juga oleh negara. Aparatnya digaji juga oleh negara. Bahkan diundangkan oleh negara. Dan kita juga berharap berdasarkan dari diskusi terakhir ya. Badan peradilan agama mengadakan diskusi ya. Saat itu yang keynote speaker-nya langsung Bapak Wakil Presiden ya. Yang berhormat Bapak G. H. M. R. Amin. Beliau berharap bahwa untuk kepailitan syariah itu nanti berada di... Peradilan agama. Di bawah kewenangan peradilan agama. Atau mungkin kan kalau bahasa ekonomi syariah, kepailitan. Mungkin kan masyarakat kurang familiar. Yang familiar kan misalnya pencurian, kemudian perampokan, pembunuhan. Nah ini kan mungkin apa namanya memang kewenangannya pengadilan negeri ya. Nah kalau untuk peradilan agama sendiri misalnya. Untuk di Aceh itu denger-dengeran juga itu peradilan Islam. Sebenarnya kewenangannya sejauh mana? Ya kalau di Aceh memang ada jinayah di sana ya. Jinayah ya. Tapi memang tertentu lah ya. Masih tertentu. Kayak kholwat gitu-gitu loh yang menjadi peradilan. Artinya pidara artinya bahwa dengan adanya undang-undang tentang otonomi khusus Aceh ya. Tahun 2001 kayak ya undang-undang itu. Dan itu di bawah peradilan agama. Dan itu di bawah peradilan agama cuma namanya aja beda. Makamah Syariah gitu ya. Makamah Syariah. Karena otonomi khusus dan khususan itu. Nah dia selain perdata tadi. Jadi tentang perkawinan dengan 22 jenis perkara ya. Terus kemudian ada kewarisan, wasiat, bibah, zakat, infak, kemudian ekonomi syariah. Dia juga ada jinayah juga. Meskipun memang tidak semuanya kayak di, kalah-kalah di Saudi tidak ya. Tetapi juga sudah luar biasa diakobodir oleh negara. Berarti hampir seluruhnya secara mayoritas untuk keperdataan Islam ini, peradilan agama ini sudah menggarap semua Pak. Hampir kalau keperdataan Alhamdulillah sudah sangat besar sekali. Sangat besar. Sangat besar sekali. Tapi memang ya kita berharap kewenangan-kewenangan peradilan agama ya semakin diberikan lagi tambahan. Supaya memang yang hukum Islam berlakunya semakin besar. Nah, kemudian ini terkait dengan tantangan ini Pak Tua kan bagaimanapun perkembangan zaman terus ya. Aparat peradilan pun juga dituntut untuk meningkatkan profesionalisme. Begitu juga yang mau juga menjadi aparat hukumnya. Bahkan kolega-kolega seperti advokat dan sebagainya. Kita kan dengar juga ada advokat syariah dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya peluang nih, peluang dengan majunya peradilan agama seperti ini, baik untuk aparat sendiri maupun yang mungkin ingin bergabung menjadi keluarga besar peradilan agama dan stakeholder itu bagaimana Pak Tua? Ini dengan katakanlah peluang ya. Jadi tadi itu kan penambahan-penambahan kewenangan peradilan agama itu tantangan sekaligus peluang. Tantangan bagi di dalam ya. Satu sisi harus meningkatkan kompetensi. Ya, aparatur peradilan agama, baik hakim dan juga PP dan semuanya ya, panitra pengganti dan juga sekaligus peluang untuk siap dengan segala kompetensinya ya, tantangan, tapi juga peluang ya. Peluang untuk apa istilahnya meningkatkan ya, meningkatkan kemampuan kita ya untuk kesanaan. Nah, peluang dan tantangan ini bukan hanya untuk internal peradilan agama, tetapi juga ini bisa ditangkap oleh stakeholder di luar peradilan agama. Misalnya avokat, ya kan. Karena itu ada seperti asosiasi pengacara syariah apsi ya. Jadi sudah ada syariahnya juga ya? Ada syariahnya, apsi. Artinya bahasa syariah itu tidak kemudian menjadi sebuah pembicaraan yang aneh, bahkan dalam dunia hukum sendiri, avokat syariah sudah ada ya? Bahwa syariah sudah ada. Perhimpunannya itu ya? Perhimpunannya ada.